Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat efek rainbow di video atau mungkin di Sony Vegas lah ya dan ya mungkin kalian akan berpikir oh bang berarti lu gay ya kagak kagak begitu pak ya dan sini saya sudah punya videonya ya disini sudah ada footage nya contohnya yang seperti ini ya kan nah disini mungkin kalian saya juga sebenarnya enggak tahu sih eh maknanya tuh apa gitu yang kayak kayak begini itu cuman mungkin maksudnya tuh ras kali ya ngerasa rasu jadi ya gitulah dan sini misalnya kalian mau simpennya tuh dimana gitu ya di sini saya matiin aja suaranya ya malah kapur semuanya gitu ctrl-ctrl-ctrl saja ya bisa kita akan delete dan hasilnya akan ada videonya doang dari sini kita akan masukin musiknya pak musiknya di sini saya menggunakan night of fire night of fire itu musik inisial D kalau nggak salah namanya I ya inisial D night of fire dan di sini kalian bisa pilih dimana ya biasanya tuh saya tuh di sini ya kalau nggak salah nah disitunya pas di bagian sininya dan misalnya di bagian sini dan sini kita akan cut di sini mungkin kita hanya bikin segini ya nah disini ini adalah yang pas misalnya disini kalian mau bikin yang pas terbang gitu ya jadi yang pas terbangnya tuh disini tinggal kalian potong saja ya contohnya disitu dan disini misalnya udah begitu atau mungkin karena disini masih belum eh apa sih belum masih belum terbang gitu ya atau mungkin ya kalian bikin aja deh efeknya sesuka hati ya misalnya saya pingin yang pas terbang gitu Nah misalnya disitu dan sini kita akan eh slice atau mungkin di S aja di split sini kita akan masukin ke sini ya sini dan kita akan tarik dari sini ke sini ya jadi nanti pas terbangnya tuh pas di musik sini dan kita akan bikin video track baru ya di sini kita akan masukin si filenya karena ada tujuh warna ya nah berarti kita akan bikin tujuh track ya Hai ungu hijau Pak ada sih satu lagi sama biru ya nah 123456 sip nah ini kita keluarin aja kayak begini ya kita samain dulu ukurannya nah semakin apa semakin pendek itu itu bakal jadi semakin cepet deh maksudnya kalau misalnya panjang nanti dari perpindahan warnanya tuh jadi lama gitu sini kita akan bikinnya misalnya segini ajalah segini aja misalnya ini kita akan potong ya ini udah 6 belum udahlah ya jadi kita akan potong saja dan disini kita akan jadi satu track Pak eh ini kita akan pindahin dan disini kita akan pindahin ke sini dan sini kita akan pilih ya di sini kita akan klik yang paling ujung dan klik lagi yang sininya dan sini kita akan turunin si Opacity Opacity itu apa sih kayak kelihatan atau enggaknya gitu ya Nah jadi hasilnya kayak begitu terserah itu mau lebih pekat mau segini atau mau segini itu terserah kalian dan sini kita akan atur lagi ya warnanya di sini kita akan copy ya ctrlc dari sini kita akan ctrlv dan ctrlv 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 dan ctrlv mungkin sampai beres lagunya gitu ya atau mungkin kalian sampai seberesnya efek kalian aja misalnya atau mungkin kalau misalnya kalian efeknya terjun dari jurang atau dari tebing gitu ya ya silahkan dan hasilnya akan kayak begini Pak eh contohnya ini kayaknya terlalu lambat sih ini kayaknya terlalu lambat jadi saya akan kecilin lagi ya oke Pak jadi ini sudah kayak begini ya kita akan lihat hasilnya seperti apa jadi ya kalau misalnya kayak begitu bisa jadi lebih sering ya bisa dilihat sendiri jadi si efek apa sih si efek rainbow nya bisa jadi lebih sering dan hasilnya kayak begitu dan kalau misalnya kalian mau lebih apa sih mau lebih gila lagi gitu ya kalian bisa kasih efek goyang atau shake ya di sini kalian pilih yang apa sih namanya ini jadi soal sip lagi saya lupa ya di sini shake mana sih eh sip spagos gimana dah shake nggak ada bodoh lah nah jadi ini adalah hasil jadinya kayak begini ya dan disini saya volumenya saya kecilin ya karena jujur itu ngusah telinga cuma kalau misalnya kalian mau hasil jadinya pas skandernya kayak kalian mau mentokin juga bisa aja gitu nah kalau misalnya kalian mau lebih lucu lagi karena kenapa gitu saya juga entah kalau misalnya saya ngedit yang kayak begini tuh saya pikir bawahnya tuh pengen ketawa gitu kalian bisa tambahin dengan efek shake ya atau mungkin rurururut kayak goyang begitulah ini contohnya disini amplitudonya mungkin saya naikin ya mungkin jadi dua mungkin ya simpangan terjauhnya jadi dua ya jadi kita akan lihat seperti apa oke lah jadi ya memang kayak begini bikin pusing emang aduh kocek sewa bikin ketawa gitu oke lah jadi cukup segitu doang sih tutorialnya gampang banget tinggal kalian bikin aja ini apa sih si warnanya di Photoshop atau kalau misalnya kalian mau download warnanya langsung gitu ya paket nanti saya akan sediain linknya di deskripsi ya mungkin dan ya jadi memang gampang banget karena ini cukup masukin gambarnya ya kan tinggal setting opacity nya kalian mau opacity nya misalnya segini atau mungkin enggak ada sama sekali cuman enggak ada sama sekali buat apa gitu misalnya segini atau mungkin segini atau mungkin ya seginilah ya sekitar 30 persenan ya itu bisa aja dan ya jadi cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya reda tutorial berkasih dan thanks for coaching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax